Halo, ketemu lagi sama Sindu Arief Kali ini aku akan jawab pertanyaan dari kawanku Dia bertanya Dia pada saat, ya ini ceritanya, cerita dulu ya Jadi dia pada saat itu gak tau apa-apa Dipinjem nama sama kawannya Kawannya mengajukan pinjaman ya Pinjaman klesing, pinjaman kendaraan bermotor Tapi ternyata yang dianggap kawannya ini komplotan sindikat Sindikat penjahat mobil ya, penjahat klesing Jadi dia gak ada mobilnya, cuma punya BPKB Itu dijaminkan ke lembaga pembiayaan klesing Singkat cerita, kawanku ini yang dulu cuma tanda tangan Diperiksa di polisian Nah, sebelum saya jawab Sebelum saya jawab, ada baiknya bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like dan komen Share juga boleh, terima kasih Nah, saya ini udah lama ini gak nge-vlog di mobilku yang ini Karena ini mobil boros bro Nah, saya jawab Kamu yang pertama langkahnya apa? Saya sebagai lawyer pasti akan memberikan advice atau bantuan mengenai hak-hak yang harus diperoleh para Para tanda kutip terlapor Jadi, kenapa harus didampingi pengacara? Karena apa? Biar dia gak dipukuli Zaman polisi, pada saat dulu diminta keterangan susah Polisi untuk mempermudah penyidikan Orangnya diajar Nah, kalau didampingi sama pengacara Polisi gak akan berani Jadi, mukul-mukuli Terlapor Kalau tersangka belum ya Jadi, terlapor belum Nah, yang pertama itu kenapa harus didampingi pengacara Yang kedua Ini, kita harus jeli Kita harus jeli Kita harus jeli dalam permasalahan ini Kalau dibilang salah, salah Secara hukum memang salah Dia debitur, tapi dibikin nama Yang suruh gak tahu, gak pernah Semua Atas nama temennya Dalam arti dihitungin sama temennya semua Di handle sama temennya Dia cuma jadi teman Untuk tempat Tanda tangan From aplikasi Duitnya pun dipegang temennya Tapi, ini hukum Kita Kacamata kuda yang salah Berarti kawan saya itu Dia dibagi Debitur Yang awo Pasal 35 Undang-Undang Fidusia Dari pasal 35 Undang-Undang tentang Fidusia Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan Mengubah Menghilangkan Atau dengan cara apapun Memberikan keterangan secara menyesatkan Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak Tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia Dibidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun Dan paling lama 5 tahun Dan denda paling sedikit 10 juta rupiah Dan paling banyak 100 juta rupiah Pasal 36 Undang-Undang Fidusia Pemberi Fidusia yang mengalihkan Menggadehkan Atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis Terlebih dahulu dari penerima Fidusia Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun Dan denda paling banyak 50 juta rupiah Nah setelah kita lihat di dalam pasal 35 Itu ngeri bro Ada hukuman minimal 1 tahun Dan maksimal 5 tahun Jadi tidak ada hukuman 8 bulan itu tidak ada Karena ada hukuman minimal Minimalnya 1 tahun Nah dijuntuhkan lagi pasal 36 Undang-Undang Fidusia Dalam pasal 36 ini Kalau kita menggadehkan ya Itu maksimal hukumannya 2 tahun Itu juga seram kali bro Solusinya apa? Solusinya kasih keterangan sejujurnya pada penyidik Kasih keterangan sejujurnya Sejurnya kalau udah jujur Memang berat Harus siap-siap Ini kita ngomong pahitnya aja dulu lah Harus siap-siap untuk menjalani Sambil kalau ada kawannya itu Dia harus juga ikut tanggung jawab Kalau ketemu kawannya itu Biasanya itu pembelotan pasti kabur Nah sindikat itu pasti kabur Nah Ini ngomongnya juga gak enak Ini paling tidak Harus kalau itu masih proses penyelidikan Terlapornya itu dikasih Pemahaman banyak leseng Kalau mau tak bayar lunas Sejumlah nominal itu Yang dulu pernah cair Mungkin ditambah bunga denda Kalau bisa bunga denda hilang Bersedia gak? Kalau bersedia suku Nyari uang Untuk damai dengan pelapor Diperbolehkan dalam undang-undang Diperbolehkan Bisa gak? Bisa seperti vlog saya sebelumnya ya Diperbolehkan Jadi pelapor ini agar menyaksikan pelaporan Diperbolehkan Gak haram Jadi gitu kawan Meskipun kamu cuma tanda tangan Niatnya membantu sama kawan Hop 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 Tapi itu Risiko Tanggung jawab Kamu yang tanda tangan itu Di form Temenmu yang gue anggap kawan itu Pasti udah kaku Oke Jadi solusinya sementara seperti itu Karena apa? Kalau nanti sampai lanjut Nanti kamu ditahan Nanti kamu dilimbahkan Jaksa persidangan Putusannya ada hukuman minimal Paling ya Meringankan aja Kalau itu telah Pasti telah Apalagi ada bumbu-bumbu Pemalsuan kan Belum lagi ditambahkan Belum lagi ditambahkan Ditambah Dari pidana lainnya Misalnya Pengipuan Penggelapan Pemalsuan 378 372 263 Mau ga pe Pusing bro Jadi mungkin gitu Penjelasan singkat saya Sore ini Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di share Jangan lupa di like Comment Terima kasih Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe